Intro Wah, 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 siapa yang gak pengen nangis kalau berenang terus kesedot ke tempat yang ternyata ada sumur gelapnya kayak gini? Ih, ih, ini dia, geng. Makanya, kamu kalau jadi orang, jangan suka sembarangan berenang di tempat yang mentang-mentang ada airnya ya. Bagian nih, ku kasih tahu, terdapat beberapa tempat yang ternyata ada misteri mengerikannya lho. Emang ada ya tempat-tempat kayak gini di Indonesia? Ada banget, geng. Jadi, kamu jangan sembarangan ya. Penasaran kan tempat apa aja yang sebenarnya gak boleh kamu berenangin atau bahkan sekadar ngelewatin aja? Subscribe dan like-nya dulu ya. Pertama, Rawah Sungai. Karena Indonesia hampir di setiap daerahnya banyak sungai panjang alias hulu yang bercabang dari sungai lainnya, maka banyak sekali kemungkinan terjadinya tanah ambrol. Dan jika hal ini sampai terjadi, maka akan terbuat hisapan dalam yang secara gak langsung bisa menyedot objek di atasnya. Istilah ini bisa dibilang sebagai lumpur hisap buatan. Momen yang tercipta lantaran derasnya aliran rawa sungai, geng. Aku gak nyaranin kamu buat berenang di rawa sungai yang banyak pohon di kanan-kirinya lho ya. Karena kamu bisa aja tertiba kesedot dan terjebak di lumpur hisap buatan ini. Kedua, Kawah Belerang. Buat kamu yang doyan banget berendam di air panas alami langsung dari kaki gunung, sebaiknya kamu pikir dua kali deh. Jangan terlalu sering melakukannya. Plus gak lebih dari 20 menit ya. Karena gak semua belerang gunung itu sehat, geng. Bahkan nih, ada beberapa belerang gunung yang mematikan. Dimana kamu pastinya sulit untuk membedakan mana yang beracun dan mana yang boleh untuk direndemin. Gak sedikit kok kasus naas terjadi di Amerika Serikat. Dimana anak-anak muda belakangan diketahui bernama kawah beracun. Ada yang seluruh sarafnya kaku, bahkan sampai meninggal terpanggang di kawah. Gak menutup kemungkinan di tempat kayak gini, kamu bisa aja gak tahu kadar kimia yang terdapat pada air di dalamnya kan? Ketiga, Bendungan. Jangan biasakan berenang dengan melompat dari ketinggian. Kalau kamu gak tahu medan yang kamu lompati dan apa yang ada di bawahnya ya. Gak terkecuali di danau buatan yang menjadikan bendungan. Seperti diketahui, beberapa bendungan memiliki teknologi sinkhole atau spillway, alias lubang besar yang menghisap air untuk menciptakan gerak ataupun sebagai saluran pembuangan air berlebih. Nah, kalau kamu asal berenang di bendungan, kamu bisa-bisa kesedot lubang ini dan mengerikan. Apalagi kalau bendungannya dalam, jadi deh sinkhole-nya gak kelihatan. Di Indonesia sendiri ada beberapa bendungan yang punya teknologi kayak gini. Ada di Bendungan Insinyur Haji Juanda di Purwakarta, Bendungan Riam Kanan di Kalimantan Selatan, dan yang belakangan heboh lantaran di kira sumur misterius tengah sungai, ada di desa Sumberbulu, Probolinggu. Keempat, bekas tambang. Gak beda jauh dari bahaya berenang di Kawah Belerang, di tempat yang terlihat kayak bekas tambang, kamu gak sebaiknya main berenang-berenang aja ya. Walau sebagai objek wisata tergolong bagus, apalagi untuk difoto, aku saranin sih kamu jangan langsung main lompat aja. Karena biasanya, kedalaman yang dimiliki bekasan tambang gak merata. Bisa aja ketika nyebur yang ada, kamu justru terbentur bebatuan di sana. Belum lagi, kandungan air asam bekas tambang juga pastinya akan mempengaruhi kulit kamu. Iritasi hingga infeksi bisa timbul, apalagi kalau di kolam tambang ini gak ada tanda-tanda kehidupan, semacam rumput danau atau ikan kecil. Kayak kolam tambang yang ada di bangka ini nih, Gang. Kelima dan Hopi Hmm, kamu pasti suka banget nih wisata unik. Pernah tau kan yang lagi hits pantai pink di Lombok? Sebetulnya sih belum ada hasil riset pasti mengenai kenapa air laut bisa berubah warna jadi pink. Ada yang bilang kadar-gara menjelaskan alga jenis tertentu tumbuh subur, sehingga terciptalah warna yang menyala kayak wortel, dan gak sedikit pula yang berpendapat lain. Tapi ada lho di Australia sana, di mana kamu dilarang untuk berenang di Danau Spencer. Peneliti beranggapan, gak akan ada yang mampu bertahan hidup di sini, lantaran kadar garamnya yang terlalu tinggi. Dari beberapa kali percobaan, ditemukan bakteria serta virus yang berpotensi merusak sistem tubuh manusia. Tapi sih tetap aja masih ada yang berenang. Sedihnya dengan buatan yang belakangan sering disebut dengan pink plague ini, konon warnanya udah gak pink-pink amat. Keberadaan tembang garam buatan di sini, diketahui mulai terusik dengan adanya pembangunan jalan dan jalur kereta yang memotong aliran alami ke dalam danau. Hmm, ngeri ya? Padahal aku kan hobinya berenang. Jakarta banjir aja aku arungin. Yaudah, selagi mau pergi berenang, nih tonton 5 fakta lumpur Lapindo yang sudah 11 tahun terjadi, serta mitos dan fakta unik tentang suntik silikon payudara dari Dr. Bami. Makasih atas subscribe dan like-nya ya, Gang. Love you! Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Terima kasih.